Selain ditangkep karena dikediamannya ngerupok ke home industri Senpira, Jakasaputra juga sudah meniputi GoBetino dengan ngaku-ngaku jadi anggota Polri yang berdinas di Badan Intelijen Negara atau BIN. Inilah Jakasaputra, warga Jalan Panca Usaha Lorong Usaha 1 kecamatan Jakabaring, Plembang yang dirikus tim opsional Runmore Satreskrim Polres Tabus, Plembang beberapa hari liwat. Dengan barang bukti 4 pucuk Senpira serta 44 amunisi aktif. Kapolres Tabus, Plembang, Kombes Pol Mohamad Ngajib, mengungkap ke penangkepan ini berdasar ke informasi dari masyarakat Kalu Adolanang yang ngelaku ke penipuan dengan ngaku anggota Polri yang bertugas di Badan Intelijen Negara atau BIN. Dari hasil pemeriksaan, ada tiga betino yang tebu di Kalu Dirinyo anggota Polri, modusnya dengan ngerayu betino incerannya untuk dapeti apa yang dipengen kenyo. Pemeriksaan, sudah ada tiga korban perempuan yang ditipu karena yang bersangkutan menipu bahwa anggota sebagai anggota dari BIN. Modus operandinya sudah tidak menipu. Modus operandinya sudah tidak menipu. Modus operandinya dia mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di BIN. Kemudian dia merayu setiap perempuan, kemudian dia akhirnya mendapatkan penipuan. Terima kasih telah menonton!